Telah terjadi penimpasan yang dilakukan oleh Latison terhadap Abu Amin yang merupakan anggota Basarnas pada Kamis, 20 Oktober 2022. Diterangkan oleh Kepala Kantor Sar Balikpapan, Melkianus Kota, kronologi awal dari kejadian tersebut, bahwa pada saat korban hendak pergi berkebun di Jalan Sepinggan Baru RT 49 Keluarga Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan. Pelaku bersama bapaknya yang pada saat itu juga berkebun hendak mengambil kelapa di TKP, kemudian pada saat korban lewat tiba-tiba pelaku menimpas korban tanpa sebab, saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Balikpapan Selatan dan korban dibawa ke RS Kanujoso Jatimibowo Kota Balikpapan. Jadi kemarin kurang lebih jam 17.30, kami kebetulan setelah pulang dari kantor ke rumah balik mau ke keperluan ke luar, ada informasi dari anggota juga, Pak Andi Iyawan menyampaikan ke Bapak ini mohon izin Anda berikan kita, Pak Abu, dan saya kena wacokan. Terus posisi saya langsung ini, kondisi korban gimana? Sekarang bintara lagi di evakuasi ke rumah sakit. Sekarang bintara lagi di evakuasi ke rumah sakit, tapi memang kondisi keperluan kami tidak bisa langsung ketemu korban, karena dibatasi oleh pihak rumah sakit. Itu kita telah coba tanya-tanya kondisi seperti apa, karena di kejadian itu informasi bahwa sore itu korban ini Pak Abu mau ke kebun. Ke kebun, pada saat di kebun ini yang berlaku itu bersama orang tuanya, ke kebun juga. Pas beropasan di jalan, langsung tak tahu seperti apa, akan di tepas di anggota kami. Berapa luka Pak yang diterima korban itu? Kurang lebih itu di area tangan itu ada sekitar lima luka. Itu ada sayatan di sini, di tangan kiri, terus antara siku yang ini, ini terbelas. Ada informasi mungkin Pak dari korban terhadap anggota Basarnas seperti apa sekarang kondisinya? Ya, sementara ini anggota kami di sana, yang korban ini Pak Abu, itu sudah lagi dirawat di rumah sakit SKD, itu di ruang perawatan kelas 2 pembuayaan itu. Tapi kondisinya? Ya kondisi stabil, tapi kami masih melihat perkembangan di depan. Pak Abu sendiri bertugasnya di mana sih? Sehari-harinya, Pak? Pak Abu, beliau adalah kru dari kapal negara, Kainus Anggeni. Jadi, iya, beliau sebagai kru di kapal negara, beliau yang aktifitas bertigasa seperti teman-teman yang lain. Jadi korban sampel api ini kenal tidak jelas sebenarnya? Nah, informasi dari rekan-rekan yang tinggal di daerah situ, ternyata beliau ini tetangga dengan pelakunya tetangga, mengetahui permasalahan seperti apa, yaitu tanggungi besar. Terakhir, sudah berapa tahun, Pak? Korban ini tugas di Basarnas? Pak Abu Amin bekerja di kantor Sehar Polikpapan, dari tahun 2016. Jadi, kurang lebih sudah 16 tahun. 16 tahun jadi.